Ada air di sumur, berapa banyak air di sana, ada air di sumur, berapa banyak air di sana, ada air di sumur. Eh. Apa yang kau lakukan, Punang? Kenapa kau terus membuat aku takut sepanjang waktu, huh? Biarkan aku coba hal yang sama hari ini. Biarkan aku menakutimu. Aku membuatmu takut. Aku tahu kau akan takut. Punang. Punang, apa yang kau lakukan? Ayo turun, Punang. Apa kau sudah gila? Hehehe. 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 Aku... tergila-gila padamu. Hehehe. 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 HUSEFIN! Biar aku periksa. Hehehe. Hehehe. Katakan pada aku, apa yang kau minum. Hehehe. Ayo beritahu aku, apa yang kau minum Punam. Hehehe. Ayo beritahu aku, apa yang kau minum. Hehehe. Hehehe. Kenapa kau selama ini begitu mendominasi? Kau selalu memarahi aku. Kau tidak pernah romantis pada aku. Aku akan bakukannya. Tapi untuk sekarang, kau turunlah. Ayo turun. Kau akan baik-baik saja. Ayo punang. Hei, hati-hati! Nanti kau bisa terluka. Apa kau terluka? Di mana kau terluka? Di sini. Sejak kecil, kau selalu memberiku rasa sakit. Sejak kita menikah, kau selalu marah-marah padaku. Kau selalu menyakitiku saat kau sedang marah. Bukan cuma itu. Kau juga memaksaku lompat dari teras. Hei, punang! Apa yang kau lakukan? Aku sedang berbagi masalahku denganmu. Apa kau ingat saat kau memintaku berdiri di bawah pancuran? Aku benar-benar terluka. Terluka. Ah, airnya, airnya dingin sekali. Dan aku membakuk. Aku percaya kalau kau akan berubah setelah menikah. Tapi sayangnya, bahkan setelah menikah, kau tidak pernah berubah. Apa kau ingat saat kita pergi untuk upacara setelah pernikahan kita di tempatku? Dan ayah tidak berperilaku baik denganmu. Saat itu kau sangat kejam dan tidak pernah baik padaku. Dan aku mengalami keseleyo di kakiku. Saat itu kau tidak kasihan padaku. Aku bahkan berdiri di atas lempengan es batu karena kau yang memintaku melakukan itu. Apa kau sadar betapa dinginnya itu? Kau memintaku berdiri di balok es sampai es mencair dan aku melakukannya. Setelah itu aku tidak merasakan apa-apa di kakiku. Aku merasa mati rasa. Aku selalu menyakiti Punam karena kemarahanku. Padahal dia tidak pernah bersalah. Apa yang kulakukan ini benar-benar salah. Kalau saja aku menyadari ini sebelumnya. Boleh aku memberitahumu sesuatu? Tidak. Aku berharap aku bisa menyimpan ini darimu. Tapi aku tidak pernah ingin memulai hubungan denganmu dengan berbohong. jadi aku mengatakan aku jatuh cinta pada priom sebelum pernikahan kita. Tapi kau selalu gagal memahamiku. Dan kau selalu menghina aku karena itu. kenapa kau melakukannya? Kau mencintaiku, kan? Apa kau tahu bahwa kita tidak bisa melukai orang yang kita cintai? karena kita akan terluka kalau melihat orang yang kita cintai dalam kesakitan. Hehehe Jujur saja, aku tidak pernah mengatakan ini pada siapapun. Karena aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tapi hari ini, aku memintamu untuk memaafkan aku. Karena selama ini aku selalu menyakitimu. Aku mohon padamu maafkan aku atas semua yang sudah kulakukan. dan aku harap kau akan memberikanku kesempatan agar aku bisa berubah. Apa kau mendengarku? Punam? Tengok. Tengok.